Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Common Center atau MCCC terus berupaya membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Dan berikut wawancara lengkap dengan Ketua MCCC Agus Samsudin mengenai penanganan COVID-19 di rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Dalam wawancaranya, Agus menyampaikan beberapa rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di beberapa daerah mengalami overload pasien. Menangani hal itu, Muhammadiyah berupaya dengan pengadaan bed tambahan untuk pasien COVID-19. Agus menambahkan upaya penanganan COVID-19 berbentuk paralel dengan menerapkan 3M dan vaksinasi serta kerjasama masyarakat dalam penanganan ini. Jadi yang pertama, kita rumah sakit Muhammadiyah seluruh Indonesia itu sudah menyediakan 1.840 tempat tidur ya untuk COVID-19. Jadi ini catatan tambahan karena kami juga masih tetap berusaha menambah jumlah bed untuk COVID-19 ya. Karena kita melihat trennya masih akan naik sampai beberapa bulan mendatang. Nah, kalau sampai ada yang sakit tidak terlayani kan kasihan ya. Oleh karena itu, kita juga mau mencoba untuk membuka bed tambahan. Itu Mas, yang kita lakukan untuk rumah sakit. Kalau jumlah tepatnya per hari ini saya belum update, tetapi untuk daerah-daerah tertentu itu memang overload ya. Sekarang yang paling berat itu kan Jakarta, kemudian Jogja, dan juga Banten kan sebenarnya. Itu daerah yang sekarang ada sampai menunggu di IGD itu. Karena sakit banyaknya pasien gitu. Jadi sekarang ini kan sudah berlangsung vaksinasi. Vaksinasi ini tentu saja menjadi salah satu ikhtiar kan buat kita semuanya. Dan ini adalah upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, saya sangat berharap kita harus waspada dan betul-betul mendukung vaksinasi ini. Memang di tahap awal vaksinasi disampaikan kepada teman-teman tenaga kerja, kesehatan ya. Karena mereka kan yang paling rawan gitu. Kenapa? Karena mereka kan setiap hari berhubungan dengan mereka yang terpapar COVID-19. Nah, begitu nanti sudah selesai dengan tenaga kerja-kesehatan, maka kemudian akan masuk ke masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat berharap masyarakat juga tidak ragu untuk menerima vaksin ini. Karena sudah terbukti, itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun sudah divaksin, tetap harus melakukan 3M. Jadi usahanya harus paralel ini. Antara vaksinasi, antara 3M, antara tidak pergi kemana-mana, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kalau semua ini dilalui, maka insya Allah penurunan penularannya akan turun dengan cepat. Begitu, Mas. Terima kasih. Lezia Ulia memberitakan Selamat menikmati.